Kita tidak pernah tahu bagaimana roda kehidupan berputar Tidak pernah tahu apakah waktu adalah teman atau lawan Setidaknya begitulah yang kurasakan Tidak pernah kusangka bahwa disinilah aku Dan beginilah kondisiku sekarang Terdiam dengan kenangan memori yang perlahan terus memudar Tolong, pahamilah aku Tak pernah kutahu rasanya sepi Karena dia selalu menemani Di dalam hariku bersamaku Namun kini Dimana Hanya dingin dan hampa yang ku rasa Dimana dia berada Seharusnya ia ada disana Bagaimana ku menemukannya Mengapa yang ku ingat Hanyalah ketika ia masih di sisiku Mengapa kepergiannya tidak mendapat tempat dalam memori ku Tolong Tersingatkan aku akan kenangan pentingku Setapak Demi setapak Ku lewati Mengapa sulit bagiku Untuk mengingat kemana langkahku seharusnya membawa Mengapa Mengapa Perjalanan yang menjadi rutinitasku Kini menjadi suatu keasingan Kau tidak tahu dimana rumahku Tanpa dampingan Ku hilang arah Tolong Jangan biarkan aku pergi seorang diri Detik Jangan berlangsung Orang-orang yang tumbuh Dan menua bersamaku Telah menempuh jalannya Sendiri-sendiri Kehangatan di meja makan Si Runa Sudha Kududuk sendiri Berharap waktu Dapatku putar Sekali saja Rasa sepi memenuhi hatiku Kosongan ini Membuat kepingan kenangan Semakin Runya Tolong Jangan biarkan aku Semakin larut Dalam kesimpianku Aku ingin memasak Seperti daun Namun Tanu bergetar Kenapa Pekerjaan yang biasa Kulakukan Menjadi Terampau sulit Tak lagi Mampu Aku untuk Merampau makanan Kenapa Bahasa sederhana Yang harusnya dapat Kupahami Kini-kian sulit Menuk di jalanan Kupahaya Bantu aku Dalam aktivitas Harianku Memastikan diriku Untuk soal rapi Ya Itulah aku Kupastikan Menjuku bersih Setiap kalinya Namun Jangankan Berpakaian bagus Dan rapi Melancangkan saja Kudu rumit Bagiku Bantu aku Dalam mengurus diriku Perkenalan Menjalan koneksi Memindah persahabatan Ah Sungguh menarik Rasanya Dulu Sekarang Aku tak tahu Harus bagaimana Tolong Jangan biarkan aku Diam dan menjauh Dari kalian Disinilah semuanya Yang dimulai Ketika usiaku Beranjak Lebihis Tengah Tersenyum Mendengarkan Kelukusan Pasien-pasienku Memahami Begitulah Hari-hari Berlaku Tengah diantara Mereka Yang jauh Lebih tua Mereka Bercerita Berceritakan Kesedihan Mereka Yang Gerap kali Melupakan Banyak hal Ya Inilah aku Yang kian Menangani Penakit pikun Atau Sebagian orang Menangani Dengan Alzheimer Yang bisa Merengkut Ingatan Siapa saja Inilah Kisahku Salah satu Dari mereka Tolong Dengarkanlah Kuhanku Dan Pahamilah Aku